kalau kita pengen cempe ini bobotnya waktu lahir itu bisa maksimal sesuai genetiknya itu waktu transisi jadi ketika bunting 4 bulan menuju 5 bulan itu teman-teman harus memberikan pakan dengan kualitas yang baik untuk si induknya jadi pakan yang kualitas terbaik itu seperti apa itu kalau saya pribadi itu ya simpelnya aja kayak misalkan teman-teman punya konsentrat protein 16% kemudian hijauannya gitu hijauannya mix lah hijauan rumput dan legum di pembina itu bisa pakai 30% 30 persennya itu konsentrat terus 70 persennya hijauan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Wahyu dari edu ternak nah teman-teman hari ini kita akan sharing seputar cempe lagi jadi perawatan cempe yang bagus yang seperti apa idealnya cempe itu bobot layarnya berapa dan lain sebagainya jadi kita ya sharing-sharing lah sharing-sharing seputar dunia percempean nah jadi di dunia percempean ini sangat-sangatlah menarik karena cempe ini selain dia pertumbuhannya cepat dia juga sangat rawan terjadi kematian nah kalau saya pelajari lebih detail jadi cempe itu rata-rata kalau untuk ngomongin kematian ya itu diusia 24 jam pertama sampai 48 jam pertama itu rawan-rawan terjadi kematian permasalahannya itu bisa karena si cempe nya itu lahir lemes nggak bisa nyusu ke indoknya bisa karena indoknya ini kurang sehat jadi setelah lahir susunya nggak keluar bisa juga si indok ini dia masih belum dewasa tubuh sehingga habis lahiran si cempe mau nyusu ditendang-tendang tidak diinginkan oleh si indok atau bisa karena penyebab permasalahan yang lain nah cempe itu kan ada banyak variasi ya itu bobot layarnya mulai dari 1 kilo sampai 5 kilo bahkan untuk kelas PE kontes itu ada yang sampai 8 kilo berat layarnya tapi rata-rata itu tergantung dari frame size nya si indok jadi frame size nya si indok frame size nya si pejantan itu akan mempengaruhi si bobot cempe itu waktu layar selain dari nutrisi jadi kalau teman-teman mau bobot layar sempe itu besar ya pecantannya besar yang ukuran besar ya induknya yang ukuran besar pasti nanti layarnya besar nah permasalahannya adalah kalau di domba yang ukuran besar-besar yang bobotnya 80-100 kilo itu rata-rata adalah lahirannya tunggal nah kalau lahirannya tunggal bobotnya bisa 5 kilo 6 kilo 4 kilo seperti itu sedangkan di Indonesia sendiri domba-domba yang ukurannya kecil 20 kilo 25 kilo 30 kilo 35 kilo itu rata-rata adalah domba-domba prolifik gimana dia sekali lahiran bisa 2 ekor 3 ekor 4 ekor lebih banyak lebih banyak nah efeknya semakin banyak si cempe yang dilahirkan maka ukurannya dia lebih kecil tapi sekecil-kecilnya cempe itu setidaknya kalau bisa bobotnya di 2 kilo atau minimum 1,8 kilo kalau 1,8 kilo itu masih lebih mudah survive dibandingkan kalau bobotnya di bawah itu karena masih banyak sekali cempe-cempe yang lahir bobotnya cuma 1 kilo 1,2 kilo 1,5 kilo itu masih sangat banyak dan cempe-cempe yang bobot lainnya kecil di bawah 2 kilo itu sangat rawan terjadi hipotermia karena dia lemes jadi hipotermia kan gini hipotermia itu kan suhu tubuhnya di bawah suhu normal badan bisa karena yang pertama dia tidak mendapatkan susu yang cukup sehingga suhu badannya ini dia cepat turun terus yang kedua karena ukurannya dia kecil luasan luasan badannya itu lebih besar efeknya panas ini cepat mudah keluar kayak gitu sehingga buat teman-teman yang ukuran cempe nya itu di bawah 2 kilo sebaiknya dipelihara dengan lebih intensif jadi perlu ada susu tambahan susu tambahan ini tujuannya adalah untuk meng cover jika susu induknya ini kurang teruntuk yang cempe nya jumlah cempe nya itu lebih dari 2 yang satu saja itu bisa kurang apalagi lebih dari 2 gitu jadi perlu ada susu tambahan ya minimal sehari 100 mili atau 200 mili lah sehari untuk tambahnya supaya dia tidak mudah mengalami hipotermia dan mati nah cempe itu kalau menginginkan bobotnya dua kilo dua kilo setengah kayak gitu dengan prolific ya dengan lahiran dua ekor tiga ekor itu maka induknya pakai induk yang ukuran agak jumbo jadi bobot-bobotan sekitar 35 kilo sampai 45 kilo lah yang bobot sedang segitu insya Allah nanti cempe lahirnya juga besar-besar nah itu kalau ngomongin dari genetik sedangkan untuk ngomongin dari nutrisi sendiri kalau kita pengen cempe ini bobotnya waktu lahir itu bisa maksimal sesuai genetiknya itu waktu transisi jadi ketika bunting 4 bulan menuju 5 bulan itu teman-teman harus memberikan pakan dengan kualitas yang baik untuk si induknya jadi pakan yang kualitas terbaik itu seperti apa itu kalau saya pribadi itu ya simpelnya aja kayak misalkan teman-teman punya konsentrat protein 16 persen kemudian hijauan ya gitu hijauannya mix lah hijauan rumput berlegum di pembina itu bisa pakai 30 persen 30 persennya itu konsentrat terus 70 persennya hijauan dimix atau dipisah pokoknya sehari konsentrat itu harus masuk segitu sebaiknya sih memang dimix aja jadi karena induk itu ketika bunting tua itu rongga perutnya itu kan juga berisi cempe sehingga pakan yang masuk itu tidak bisa maksimal jadi kalau teman-teman ngasih hijauan sebanyak mungkin maka semakin gak maksimal karena ya hijauan sendiri itu kadar airnya cukup tinggi sampai 70 persen jadi kalau bunting tua itu sebisa mungkin diberikan pakan dengan kualitas yang baik dengan diameter yang rendah atau bahan kering yang tinggi seperti itu jadi tujuannya di ketika bunting tua itu jika di kita memberikan pakan kualitas terbaik maka nanti ambingnya akan berkembang dengan baik produksi susunya bisa maksimal bodi skornya sinduk juga bagus dan cempe yang lahir juga sehat plus juga bobotnya ideal nah ada juga permasalahan bahwa ketika kita mengawinkan induk dengan kondisi bodi skor yang jelek kemudian usia 1-2 bulan kita pindah kita pindah atau bahkan 3 bulan kita pindah kandang maka akan sangat rawan si cempe nanti layarnya kecil karena apa karena suple nutrisi itu kan harus dapat teruskan induknya itu nggak boleh dia puasa karena perjalanan kayak gitu jadi misalkan karena perjalanan kuasa setengah hari misalkan kayak gitu kemudian dia kan butuh adaptasi lagi untuk pakan yang baru nah itu efeknya nanti suple nutrisi ke janinnya itu terhambat jadi resikonya si janin ini nanti bisa saja mati kemudian lahir prematur bisa juga lahir tapi ukurannya kecil gitu nah hal-hal seperti itu yang teman-teman juga perlu dipelajarin alasannya ditambah ya agar cempe yang lahir itu nanti ukurannya ideal sesuai dengan kondisi genetik si induk si pejantan dan juga performanya bisa maksimal usia 3 bulan berat 5 kali berat lahir nah mungkin itu saja sharing-sharing dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati